Ya silahkan, silahkan nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya soal program susu tidak impor itu karena kita memang tekadnya tidak impor. Bagus, tetapi selama ini kita yang kecil-kecil aja nge-impor. Barang, bawang, buah ternyata nge-impor juga. Oleh sebab itu, kalau kita justru tidak mau impor. Pembagian susunya Pak Prabowo, ini punya 0.2 ini optimis bahwa ini bisa dilakukan dengan tidak impor. Dan dia menyedir bahwa pembagian susu gratis. Ini mereka optimis pembunuhan program itu dapat dilakukan tanpa impor. Tapi sedangkan 0.1 dan 0.3 ini menyebutnya ini akan impor. Dan 0.2 menyebutnya bahwa kok 0.1 dan 0.3 itu mentalitas impor sih dikit-dikit impor. Padahal mereka yakin ini bisa gak impor gitu Pak Prabowo. Ada tanggapan ya Pak Prabowo? Bagus, tetapi selama ini kita yang kecil-kecil aja nge-impor. Garam, bawang, buah ternyata nge-impor juga gitu. Oleh sebab itu, kalau kita justru tidak mau impor. Oleh sebab itu, kalau bicara soal makan saya bicara gastronomi, etika makan. Tiket di dalam makan itu bukan sekedar, saya membayangkan ya. Tapi realisif gak sih, Prof, sebenarnya susu itu, Prof? Realisif gak sih sebuah program susu itu melalui kambis sapi-sapi? Iya, silahkan. Silahkan, nanti kita buktikan. Kalau kita dengan sendirinya soal program susu tidak impor itu karena kita memang tekadnya tidak impor. Saya Ihsan Sitorus Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa.